Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi teman-teman tentunya di channel ini tidak lupa saya doakan untuk teman-teman semoga selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan riski yang melimpah oleh Allah SWT dan dilancarkan segala urusannya tentunya ya teman-teman ya baik teman-teman di depan saya sudah ada satu kemasan ya yaitu ada paket dari si cepat yang konon katanya ini dalamnya isinya mimis yang sangat cocok untuk suling H2S katanya ini saya dikirim paket oleh Bapak Yosef Permanah dari Ciamis saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Yosef Permanah saya doakan antum diberikan kesehatan dan riski yang melimpah amin nah saya pun belum pernah melihat ya mimis ini kayak gimana maka dari itu saya mau unboxing biar teman-teman tahu ya untuk harga di pasarannya mimis ini sekitar Rp80.000 mungkin ya Rp80.000 saya juga gak tahu pasti karena saya dikasih gratis ini sama teman saya yaitu Bang Yosef terima kasih Bang Yosef oke langsung saja saya unboxing isinya apa saja tapi ngomongnya sih cuman kacang saja teman-teman saya lihat ya siapa tahu dikasih takjil untuk berbuka puasa ya ini ada apa ya teman-teman ya oh ini pelindungnya pelindung supaya kalengnya ini utuh loh kok gak ada mereknya ya oh kebalik rupanya oke kita buka saja teman-teman kemasannya cukup bagus teman-teman jadi jaminan aman ya karena di packing sama busa oh mantap ini oh ini dia mimis Canon X-PAT DOM X-PAT DOM kalibernya 4,5 mili ya dari keterangannya ini isinya 500 ya bentuk mimisnya DOM untuk beratnya sendiri ini 8,6 grain ini buatan dari mana nih Swiss technology kalau gak salah nih Canon ini kan Jepang apa ya saya gak tahu teman-teman ya tapi ini Swiss technology gak tahu mungkin buatnya di Jepang atau di mana saya gak tahu apa di Irak di Indonesia juga gak tahu ya oke saya juga baru pernah ngelihat ini teman-teman baru pernah punya ya sebelumnya saya punya itu Hercules atau Sumo saya udah biasa nah kali ini karena konon katanya itu ini sangat cocok untuk suling H2S atau A2 dan sejenisnya saya penasaran ya seperti apa ini isinya oke saya langsung buka saja supaya teman-teman tahu oke ini video ini saya cuma ini unboxing saja teman-teman ya besok misalkan ada waktu dan tempatnya saya akan mengujinya menguji coba ya bagaimana grumpingnya begitu wow kayaknya ringan ringan banget teman-teman oke saya fokuskan biar teman-teman ini ya bentuknya rapi teman-teman ya ini halus ya cukup rapi menurut saya roknya terlalu tipis tapi ringan banget teman-teman kita gak tahu pasti ya tapi kalau menurut saya ini daya rusaknya bagus karena ini bagian kepala depannya itu melebar dom tapi melebar gini ya tidak kerucut gitu ini bagus untuk daya dobraknya ya ini isinya 500 teman-teman katanya Josh Gandos buat suling H2S saya juga belum ini banget ya belum paham belum saya saya belum pernah nyoba jadinya belum yakin makanya saya mau coba dulu bagaimana teman-teman bisa lihat kalau menurut saya cukup rapi bagus ya jadi sisi-sisinya tuh sangat persisi bagian rock dalamnya pun menurut saya cukup bagus ya rapi ya dengan harga segitu ini saya bilang sih cukup murah ya cukup murah ya saya biasanya pakai ini teman-teman spot on itu spot on bagus juga bagus harganya juga sama namun isinya itu 400 ya sedangkan ini 500 lebih banyak 100 saya juga biasa pakai barakuda match itu dia isinya juga 400 untuk maharnya tentu jauh lebih mahal barakuda ya ini kisaran harganya kalau gak salah sih sekitar 80 ribuan lain marketplace biasanya lain harga atau lain toko lain harga tapi standarnya segitu teman-teman itu aja teman-teman jadi saya penasaran unboxing ini oke ini dia keren sekali teman-teman bagus rapi tapi perkenanya gak tau bagaimana oke untuk video selanjutnya saya akan menguji cobanya yaitu menggunakan kertas target ya jadi kalau untuk menguji kualitas kacang ini kita harus menggunakan kertas target teman-teman jangan untuk tembok kalau tembok itu kan apa namanya itu udah keluka itu gak tau ya apa namanya kualitas groupingnya gimana kalau di kertas kita ketahuan teman-teman jadi kita kasih titik di salah satu kertasnya lalu kita shoot gitu ya oke nanti teman-teman saya akan mencobanya di suling H2S tentunya suling saya sudah tidak standar lagi ya sudah saya lapping tidak saya loading ulang dan sudah saya croning gak tau ya untuk teman-teman kalau untuk suling yang masih standar yang belum di lapping ataupun di croning itu ya saya gak tau karena kalau H2S itu dari sananya belum ada croningan dan lappingnya pun masih terbilang sangat standar maklum suling dengan harga 250an minta spek yang bagus ya mustahil teman-teman oke cukup sekian unboxing dari saya mudah-mudahan teman-teman bisa ini ya mencobanya supaya tidak penasaran karena ini menurut saya rapih bagus tapi terlalu ringan beratnya cuma 8,6 grind kurang lebih mirip-mirip kayak super dome kaleng itu ya cukup bagus sih oke teman-teman ya cukup sekian nantikan besok saya akan uji coba saya mau mencari tanah yang lapang dulu tentunya supaya safety oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati